Butuh kearifan calon kepala daerah. Pengumuman pasangan calon peserta pilkana dan pengundian nomor urut berjalan tertip tanpa menimbulkan kerumunan masa. Tidak ada lagi konvoy dan arak-arakan masa yang mengiringi paslon. Tidak ada arak-arakan dan kerumunan masa sebagai bentuk komitmen paslon dan pendukungnya untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan dibandingkan dengan unjuk kekuatan dukungan. Sikap yang perlu dijaga konsistensinya pada tahapan pilkada selanjutnya. Pasalnya tahapan pilkada masih panjang serta belum memasuki masa krusial yaitu kampanye yang akan berlangsung hingga 3 hari menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Jangan sampai kedisiplinan paslon memperhatikan protokol kesehatan yang hanya mendapat sorotan. Namun komitmen itu gembos ketika memasuki masa kampanye. Karena jika melihat ke belakang tertibnya masa penetapan paslon dan pengundian nomor urut tidak terlepas dari sorotan publik saat amburadunya masa pendaftaran. Kedepan, bangsa ini benar-benar bersandar pada kesadaran paslon untuk tidak mengerahkan masa di tengah kealpaan regulasi yang menjerahkan. Kearifan paslon yang akan menentukan apakah seluruh rangkaian pilkada menjadi kontestasi demokrasi tanpa menjadi epicentrum infeksi COVID-19. Aturan main pilkada masih belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Regulasi terbaru PKPU 13 tahun 2020 terkait kampanye memang melarang enam kegiatan. Yaitu mulai dari pentas seni, panen raya, konser musik, jalan santai, perlombaan, bazar, donor darah, hingga peringatan hari ulang tahun partai politik. Bahkan PKPU ini juga melarang kampanye akbar atau rapat umum. Meski demikian, PKPU 13 garis miring 2020 masih lembek memberi sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi disebut lembek karena sekadar peringatan tertulis. Tidak ada sanksi diskualifikasi paslon pelanggar protokol kesehatan. PKPU yang baru tersebut dianggap masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jerak bagi pelanggaran protokol kesehatan karena aturan diatasnya, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2020, tentang pilkada tidak diubah substansinya. Dengan demikian, revisi PKPU tidak mungkin berlawanan dengan belay diatasnya tersebut. Presiden Joko Widodo bergeming hingga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU sebagaimana masukkan banyak pihak untuk memuat sanksi tegas bagi peserta pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan. Padahal, sanksi tegas sangat dibutuhkan untuk melahirkan efek jerak supaya seluruh pasangan calon menjalankan protokol kesehatan. Bila sebatas teguran tertulis, potensi pelanggaran masih cukup besar, serta potensial diremehkan pasangan calon. Hah, lembeknya bilaik hukum ini mesti dikompensasi dengan pengawasan yang masif oleh penyelenggara pemilu bersama aparat keamanan agar mampu mendorong dan memunculkan kesadaran seluruh pihak untuk menghormati dan menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dibuat untuk dipatuhi, termasuk oleh peserta pilkada. Apalagi setelah lebih dari 6 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air, kemarin angka kematian menembus 10.000 jiwa, tepatnya 10.105 kasus. Perang melawan COVID tidak bisa dilakukan pemerintah. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh masyarakat, terutama calon kepala daerah, untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih.